Sudah beli cendol, bakso, dan jajanan lainnya demi konten kampanye. Komika Marcel Widianto gagal nyalon di Pilkada Tangerang Selatan. Hal itu diungkapkan Marcel 28 Agustus kemarin. Usai Gerindra batal mencalonkan Marcel sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Kampanye kita udah habis itu 500 ribu kemarin, mbak. Dari rumah, estendol juga, karena ada beberapa konten saya, untuk mendukung UMKM, dan juga untuk konten-konten saya yang sudah, kalau tidak salah, 43 konten ya, di Instagram dan juga TikTok saya. Tapi itu tidak sia-sia, teman-teman, karena itu akan menjadi inventaris dari Pak Benyamin dan juga Mas Pilar untuk membuat Tangerang Selatan yang lebih maju lagi dan juga lebih nyaman lagi bagi warganya. Jadi, ibu, yang pengen ini juga gitu? Lagi. Lagi. Iya, habis lagi ya. Berarti sembako murah gitu ya. Betul, Marcel Widianto mengaku 500 ribu rupiah duitnya melayang untuk belusukan meminta dukungan warga di Pilkada Tangerang Selatan. Marcel mengaku tidak kecewa dan tidak masalah dirinya gagal berlaga. Marcel, sedih nggak sih? Nggak jadi nyalut, karena kali dari pelu wajahnya kayak kelihatan sedih gitu. Mas, roh suruh, yuk mas ya. Mas, saya tahu ini. Bisa dibilang nggak lah, karena memang ini yang sudah kita teguhkan. Karena hal seperti ini kan sering terjadi di politik yang sangat dinamis ini di Indonesia. Jadi, apapun yang terjadi, kami tetap berada dalam barisan dan saya tetap green. Sedihannya, Marcel diusung partai Gerindra untuk menampingi Ahmad Riza Patria di Pilkada Tangsel. Namun Riza mundur sebab disebut mendapatkan penugasan lain dari partai. Diusungnya, Marcel sempat menuai cibiran warga net yang menurut Marcel tidak akan mengubah pendiriannya untuk maju di Pilkada. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang